Pemirsa sejak pandemi COVID-19, hampir seluruh turnamen olahraga dihentikan untuk sementara waktu, termasuk sepak bola. Untuk mengisi kevakuman itu, para penggawa Persipura Jayapura kini bermain turnamen Kampung Pasca Liga Sepak Bola Nasional dihentikan sementara. Hampir semua pemain Persipura Jayapura mengikuti turnamen sepak bola Wainah Cup 1 di Kampung Wainah Distrik Heram, Kota Jayapura. Turnamen yang berlangsung di lapangan Amshik Wainah ini pun bergulir sejak 13 Februari lalu dan akan berakhir pada tanggal 23 Maret 2021. Turnamen ini diikuti sekitar 24 tim dari kota dan juga Kabupaten Jayapura, termasuk tim PON Papua. Boa Salosa dan lainnya termasuk Ricardo Salampesi, Fernando Pahabo, dan Justinus Apai tergabung dalam tim Ivan Sport dan telah lolos babak penyisihan. Selain skuad Persipura, nampak juga mantan pemain Persipura yang telah memperkuat tim lain turut ambil bagian. Seperti halnya Joylani Arek dan juga Riki Kayame yang kini memperkuat Persita Tanggera. Kehadiran boas dan kawan-kawan tentunya membawa angin segar bagi para pemain muda Jayapura. Sekaligus juga sebagai ajang latihan bagi para skuad Persipura selama kevakuman Liga Indonesia. Satu di antara kita yang bermain di PON Sport ini, pasti ada salah satu pemain yang punya dola yang bermain di sini. Jadi mungkin kesempatan itu yang mereka lihat langsung, apalagi langsung mereka berhadapan. Dan saya kira mungkin itu pelajaran yang berharga bagi mereka. Dan pesan saya untuk adik-adik semua, jangan patah semangat karena saya rasa mereka pasti lebih besar daripada kami. Sementara itu, mewakili Panitia, Koko Albert selaku koordinator lapangan, mengakui jika turnamen digelar dengan penderapan protokol kesehatan. Panitia pun membatasi kerumunan para supporter maupun penonton yang menyaksikan pertandingan. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews memberitakan. Terima kasih telah menonton!